Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Steve GP, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Ya, Marquez bisa mudah di bawah sana, kan? Membuat Mark Marquez mengalami kesulitan. Dengan penuh perjuangan pembalap berjuluk Baby Alien itu jatuh bangun mencari sentuhan terbaik di atas RC213V, sempat meraih tiga hasil gagal finish secara beruntun, Mark Marquez akhirnya mampu menunjukkan kebangkitan. Mark Marquez menjadi penyelamat Honda dengan meraih kemenangan pertamanya pada musim 2021 di Sachsenring, Jerman, hingga MotoGP 2021 berakhir. Mark Marquez berhasil meraih total empat podium dengan tiga kemenangan. Namun, pembalap berusia 28 tahun itu tidak bisa mengakhiri musim 2021 dengan sempurna, akibat kecelakaan saat latihan dan mengalami diplopia kiprah. Mark Marquez berakhir lebih dini saat MotoGP 2021 menyisakan dua seri terakhir. Meski demikian, sepak terjang Mark Marquez mendapatkan pujian dari sang adik yang membela LCR Honda, Alex Marquez. Alex Marquez menilai bahwa tiga kemenangan yang diraih Mark Marquez pada MotoGP 2021 telah membuat Honda mengalami lompatan yang besar. Tidak hanya itu saja, tiga kemenangan tersebut membuat Mark Marquez kian terbukti sebagai pawang sejati motor RC213V. Dengan kembalinya Mark Marquez, kami berhasil meraih tiga kemenangan, ucap Alex Marquez menjelaskan, dan membuat motor kami memiliki lompatan kualitas. Imbuhnya dilansir bolasport.com dari Tutomotoriweb. Terlepas dari catatan itu, Alex Marquez menilai bahwa musim 2021 tidak berjalan cukup seimbang. Tetapi jelas bahwa keseimbangan musim kami sama sekali tidak positif, kata Alex Marquez menambahkan. Terima kasih telah menonton!